Intro Assalamualaikum Halo Akang Teteh Bertemu lagi dengan Bu Amel Di pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 10 Tahun pelajaran 2022-2023 Hari ini Di pertemuan pertama kita akan membahas Mengenai teks deskripsi Baiklah Akang Teteh Seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal Bahwa di pertemuan pertama Bahasa Indonesia di kelas 10 ini Kita akan membahas Mengenai teks deskripsi Nah apa saja yang akan kita pelajari Selama beberapa pertemuan ke depan Yang pertama kalian bisa Saksikan di sampingnya Yaitu ada tentang pengertian Serta tujuan dari teks deskripsi Kemudian objek apa saja Yang bisa kita deskripsikan Struktur teks deskripsi Kemudian ada Kaidah kebahasaan Perbandingan teks deskripsi Dengan teks laporan observasi Lalu kita akan membuat Teks deskripsinya Serta akan Mengevaluasi teks deskripsi Yang sudah kita buat Mudah-mudahan Tujuan-tujuan pembelajaran Yang akan kita capai ke depannya Dapat berjalan lancar Dan dapat kita laksanakan Dengan sebaik-baiknya Kita lanjutkan ke Pengertian teks deskripsi Teks deskripsi Merupakan sebuah teks Yang menggambarkan suatu objek Yang membuat pembaca Seolah-olah melihat Mendengar Dan merasakan sendiri Apa yang disampaikan Dalam teks tersebut Objeknya dapat berupa Benda Tempat Maupun suasana Lalu Apa tujuan dari Teks deskripsi itu sendiri Tujuan dari Teks deskripsi adalah Menggambarkan Atau melukiskan Suatu objek Dengan sedetail mungkin Sehingga Para pembaca Dapat Mengetahui Membayangkan Dan merasakannya Struktur Teks deskripsi Itu ada tiga Yang pertama Ada Identifikasi Atau ciri-ciri umum Dari benda Yang akan kita Deskripsikan Kemudian Di bagian kedua Ada deskripsi bagian Nah di bagian kedua ini Kita sudah memasukkan Ciri-ciri khusus Atau keunikan Dari objek Yang akan kita Deskripsikan Baru di bagian ketiga Ada kesimpulan Atau penutup Di bagian ini Kita bisa memasukkan Penilaian Subjektif kita Terhadap Benda Atau objek Yang akan Dideskripsikan Selanjutnya Adalah Kaedah kebahasaan Dalam teks deskripsi Ada empat Kaedah kebahasaan Yang akan kita Pelajari Yang pertama Ada kata sifat Kemudian Ada kata khusus Kemudian Ada kata-kata informal Atau kata populer Dan yang terakhir Adalah kata serapan Untuk lebih jelasnya Silahkan Dilihat Di slide berikutnya Kaedah kebahasaan Yang pertama Yaitu Kata sifat Kata sifat Merupakan kata Yang bersifat Menerangkan Keadaan Atau watak Seperti marah Kecewa Sedih Gembira Juga dapat Menerangkan Kualitas Atau kuantitas Seperti jauh Atau dekat Dan dapat Digunakan Untuk perbandingan Juga Seperti Paling tampan Paling pintar Paling cantik Dan seterusnya Kaedah kebahasaan Selanjutnya Ada kata khusus Kata khusus Memiliki ruang Lingkup kata Yang lebih sempit Dibandingkan kata umum Kemudian Berupa kata benda Dan biasanya Bersifat spesifik Misalnya Ada kebaya Rock dan celana Untuk kata umum Di bidang pakaian Kemudian Ada nama buah-buahan Bersifat spesifik Seperti Misalnya Keriting Untuk kata umum Rambut Berikutnya Ada kata populer Kata populer Ini merupakan Kata-kata Yang biasa Kita gunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Tanpa harus Dicari lagi Arti atau Maknanya Contohnya Ada kata Barang Dan kata barang Ini memiliki Kata kajian Yaitu Produk Yang terakhir Ada kata serapan Berdasarkan KBBI Kata serapan Yaitu kata Yang diserap Dari bahasa lain Dan sudah disesuaikan Dengan kaedah Bahasa Indonesia Contohnya Disini Ada kata Mantega Dari bahasa Portugis Yang diserap Menjadi Mantega Dalam bahasa Indonesia Lalu Apa saja Objek Yang dapat Kita buat Menjadi Sebuah Teks Deskripsi Banyak ya Diantaranya Disini Ada contohnya Bumbu dapur Kemudian Ada beraneka Ragam Jenis kain Kemudian Ada binatang Bisa juga Suasana Kegembiraan Kesedihan Dan Masih banyak lagi Yang dapat Dijadikan Sebuah Teks Deskripsi Bagaimana Materi Teks Deskripsi Kalian nih Mudah-mudahan Kalian dapat Mengerti Semuanya ya Jika Masih ada Bagian yang Belum Dimengerti Atau ada Yang ingin Ditanyakan Nanti Kita bisa Bahas Di Kelas Secara Bersama-sama Nah Untuk Pertemuan Berikutnya Nanti Kita akan Membahas Bagian Lain Dari Teks Deskripsi Yaitu Membuat Sebuah Teks Deskripsi Secara Individual Sesuai Dengan Jurusan Atau Konsentrasi Keahlian Kalian Juga Setelah Selesai Teks Deskripsinya Nanti Akan Kita Evaluasi Apa Saja Yang Akan Kita Evaluasi Dan Apa Teks Yang Akan Kita Buat Nanti Kita Tunggu Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Ibu Ucapkan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Keahlian Wabarakatuh Kekurangan Terima kasih telah menonton!